Intro Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebanyak 347 narapidana di lapas kelas 2B Lamongan akan mendapatkan remisi. Remisi yang akan diberikan ini antara 15 hari hingga 2 bulan. Bahkan salah seorang napi diantaranya akan mendapatkan remisi bebas bersyarat. Namun remisi bebas ini akan diberikan bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari sebanyak 347 napi ini akan mendapatkan remisi bervariasi. Untuk remisi 15 hari akan diberikan kepada sebanyak 55 napi. Remisi 1 bulan akan diberikan pada sebanyak 263 napi. Remisi 1 bulan 15 hari akan diberikan pada 26 napi. Dan remisi 2 bulan akan diberikan pada 2 napi. Untuk Ramadan tahun 2021 ini, kita per hari ini jumlah narapidana 446 orang. Yang diusulkan untuk dapat remisi sebanyak 347 orang. Dan yang 99 lainnya tidak mendapatkan remisi. Itu remisinya itu antara berapa sampai berapa Pak? Remisi untuk lebaran antara 15 hari sampai 2 bulan itu sebanyak 346 orang. Dan RK2 yang langsung pulang itu sebanyak 1 orang. Pak, 99 itu tidak dapat remisi dikarenakan apa Pak? Dari 99 orang itu tidak dapat remisi dikarenakan ada yang belum mendapat JC atau Justice Laborator sebanyak 77 orang. Dan belum menjalani 6 bulan masa pidana 14 orang. Kasus tindak pidana korupsi 5 orang. Dan yang sedang menjalani subsidi atau kurungan 3 orang. Jadi total 99 orang tidak dapat kita urukan untuk mendapatkan remisi. Sementara itu di lapas Lamongan ada sebanyak 99 napi yang tidak mendapatkan remisi. Pasalnya napi ini belum menjalani sepertiga masa pidananya, yaitu 77 napi. Belum menjalani 6 bulan masa pidananya ada sebanyak 14 napi. Napi tindak pidana korupsi sebanyak 5 serta 3 napi yang masih menjalani subsidi.